Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai Maghrib ya teman-teman atau sore hari Ini kegiatanku hanya seperti ini ya teman-teman aku mau belanja mingguan Belanja kebutuhan buat jualan di rumah aku ya Karena sekarang aku lagi sibuk nih Jualan di rumah jualan cimo jualan es krim gitu Dan aku habis dari pasar tradisional ya ini tepatnya di Bandrek Sukamerang Garut Dan diseberangnya tuh ada minimarket ya Anakku lihat dia pas mau pulang pengen naik ini Naik odong-odong gitu ya teman-teman Tau aja ya anakku pas liatin mainan ini Aku gak belanja di minimarket ya teman-teman Aku belanjanya di pasar aja karena lebih murah menurut aku Dan ini anakku anteng banget ya Dia seneng banget nih main ini Aku sebenarnya habis dari posyandu gitu ya teman-teman Mampir dulu ke pasar Aku tuh naik angkot ya teman-teman ke pasarnya Ayo teman-teman sebelum lanjut ke video Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa untuk juga share ya ke tab komunitas Atau ke medsos teman-teman semua Terima kasih sebelumnya ya teman-teman karena Kalau bukan dari dukungan teman-teman semua Aku tuh bukan apa-apa ya Channelku gak akan berkembang gitu Terima kasih sebelumnya Dan ini lanjut aku mau Udah nyampe rumah gitu ya Aku mau bongkar belanjaan aku Aku belanjanya sih sedikit ya teman-teman Kalau suamiku lagi di Jakarta Aku mah gak belanja bulanan ya Jadi suka ngedadak gitu Seminggu sekali Kadang dua minggu sekali aja Tergantung apa yang habis Karena kebetulan bulan kemarin Lubunan seperti odol dan sunlight Pencuci piring maksudnya Masih banyak gitu Dan ini aku belanja buat jualan aku ya Aku beli cup Beli tepung tapioca Bumbu-bumbu Buat cimol Dan aku juga jualan pisang coklat gitu ya Es pisang coklat Dan ini aku beli aci itu Setengah kilo Dan itu ada tepung tapioca Buat bikin es krim Dan ada cup tutupnya Dan ada sendok kecil Dan aku beli es pe kopi Dan aku juga beli Itu ya Pop esnya untuk perasanya Tapi aku beli sedikit aja Ini rasa mangga Karena masih banyak ya Stok kemarin aku tuh masih ada Untuk perasa Untuk perasa pop esnya Ada strawberry Dan Yang blue gitu Sama yang coklat Aku pakai milo gitu Karena kebetulan Ini rumahku milo masih banyak Jadi aku gak beli gitu Dan inilah Belanjaan aku Hanya sedikit ya teman-teman Karena alhamdulillah Aku jadi sering ke pasar ya Sekarang Karena jualan Cimol sama es krim itu Kadang dua hari sekali ya Teman-teman Aku ke pasar Jadi ke pasarnya tuh Ngedadak aja ya teman-teman Dan ini Aku juga beli minyak Satu liter Dan masako Satu renceng aja Oke teman-teman Ini alhamdulillah Udah beres Untuk bongkar-bongkarnya Belanjaan aku Hanya segini ya teman-teman Dan aku juga beli Ketupat ya Kupat tahu gitu Oke teman-teman Aku juga belum Sapa-sapa Teman-teman semua Nih apa kabarnya Semoga kabar Teman-teman semua Dalam keadaan Sehat Walviat Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan tadi Pas aku Udah beres Bongkar belanjaan Rumah aku Ada yang beli gitu ya Beli es krim Tadi Lumayan ya Dia beli 4.000 gitu Beli 4 cup Dan ini lanjut Aku Mau Bong Rapihin Sih Belanjaan Aku Dan untuk yang Untuk Jualan aku Aku simpan Satu Wadah aja ya teman-teman Nggak dirapihin Karena Paling Sore Atas siangnya tuh Aku langsung Bikin cimol gitu ya Ngedonin Dan ini Aku Rapihin si Rice Kopi Masako Dan yang lainnya Teman-teman Ada pop es Aku simpan Disini aja Biar pas Mau ngambil Tuh Gampang gitu ya Teman-teman Tinggal ambil aja Dan ini untuk Bahan yang lainnya Aku simpan Di bawah Dulu Karena berantakannya Kalau harus semua Di depan Dan ini Alhamdulillah Udah selesai Untuk menatanya Nata Belanjaan Mingguan aku Dan Beginilah ya Kegiatan aku Di desa Jalan-jalan sedikit Sambil Ngasuh Anak aku Sambil belanja Juga Aku Seneng ya Teman-teman Sambil Healing-healing Setitik Itu ya Ngilangin Penat Walaupun Hanya Ngajak Anak Jalan-jalan Aja Gitu Anakku yang Kecil Aku Seneng Banget Dan Aku Juga Tadi Makan Ketupat Aku Beli Dua Aja Teman-teman Buat Anakku Yang Cowok Dan Anakku Yang Kecil Gak Terlalu Suka Teman-teman Dan Ini Aku Lanjut Buka Paket Aku Beli Sepatu Nih Di Online Shop Beli Di Shopee Ini Beli Sepatu Anakku Yang Cowok Tapi Aku Kayak Buat Cewek Teman-teman Warnanya Putih Abu Abu Gini Ini Ini Merk Jodha Gitu Aku Suruh Milih Sepatunya Jangan Yang Ini Kata Aku Tapi Anakku Ngeyel Banget Teman-teman Pengen Yang Warna Putih Terus Jadi Aku Beliin Aja Daripada Anakku Nanti Gak Kepake Kalau Beli Yang Sesuai Yang Aku Ininkan Jadi Aku Nurutin Anak Aku Dan Ini Lanjut Buka Paket Yang Kedua Aku Kedatangan Gordon Gitu Teman-teman Gordon Buat Meja Aku Tapi Kependekan Gitu Teman-teman Tapi Warnanya Aku Suka Putih Hitam Gitu Teman-teman Monochrome Gitu Oh Ya Teman-teman Lagi Pada Gampai Ini Pes Bisa Tulis Di Kolom Komentarnya Ya Teman-teman Dan Alhamdulillah Paketannya Buka Paketnya Udah Selesai Ini Bagus Sepatunya Ya Teman-teman Tebal Gitu Tapi Untuk Gordon Juga Bagus Cuma Kependekan Gitu Ya Teman-teman Tapi Gak Apalah Udah Terlanjur Juga Mau Diapain Lagi Ya Teman-teman Kalau Udah Gini Gak Bisa Dibalikin Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Receh Dari Aku Terima Kasih Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Dan Ini Jualan Aku Ya Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Di Video Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye